Negara Thailand menjadi negara Asia pertama yang melegalkan penanaman dan konsumsi ganja untuk produk makanan. Langkah ini memberikan angin segar bagi penderita kanker payudara dan diharapkan akan meningkatkan sektor pertanian. Pihak berwenang mengatakan hal ini juga memberikan petani tanaman komersial baru yang berharga. Seorang warga Thailand yang mengidap kanker payudara bernama Jeratiku Tanah mengatakan legalisasi penanaman ganja ini akan membuat harganya menjadi lebih murah. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi rasa sakit yang muncul dari perawatan kanker payudara bisa diminimalisir. Dikutip dari Kompas.com, Senin 20 Juni 2022, ganja untuk kepentingan medis di Thailand sesungguhnya telah dilegalkan sejak 2018. Namun sebelumnya penanaman ganja masih belum dilegalkan sehingga masih bergantung pada impor ganja yang mahal. Bahkan beberapa pasien terpaksa membeli ganja dari pangedar ilegal. Setelah penanaman ganja dilegalkan, kini harganya turun hingga setengah dari harga sebelumnya. Selain itu, pasokan produk tersebut juga akan menjadi lebih banyak. Pelonggaran pembatasan di Thailand bukan berarti konsumsi ganja menjadi benar-benar bebas. Merokok ganja tetap ilegal di Thailand dan ganja dilarang dijual untuk orang-orang di bawah 20 tahun, wanita hamil dan ibu menyusui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!